4.286, Feng Xin Yue memilih untuk tidak berkata apa-apa lagi dan malah menatap Tang Wan Er. Ekspresi Tang Wan Er langsung berubah masam, menyadari sepenuhnya apa yang ingin disampaikan tuannya. Pada akhirnya, Tang Wan Er juga pergi bersama Feng Xin Yue dan murid-murid Sik Ti Angin. Pada saat ini, para ahli dari faksi yang tersisa mulai berjalan mendekat. Tolong beritahu Long Chen bahwa keluarga Zhang di Gunung Gagak sangat berhutang budi padanya. Di masa depan, selama dia mengatakan satu kata, semua 30 juta ahli Crow Mountain saya akan datang. Jika ada satu orang pun yang hilang, biarkan aku, Zhang Wan Ming, dibelah oleh petir. Seorang tetua menangkupkan tinjunya ke arah Guo Ran dan yang lainnya. Penatua ini adalah Heaven Venerate bawaan dan berlumuran darah dan luka. Beberapa waktu yang lalu, dia bertarung untuk melindungi Dragon Blood Legion dalam pelarian mereka yang tergesa-gesa. Bagaimanapun, Dragon Blood Legion melindungi 300 murid elit keluarga Zhang yang telah menyerap banyak tanda keberuntungan karma. Bahkan jika dia mati, dia harus melindungi mereka. Dapat dikatakan bahwa semua tetua di sini sangat berterima kasih kepada Dragon Blood Legion. Bahkan jika mereka harus mati di medan perang demi Long Chen, mereka tidak akan mengerutkan kening sedikitpun. Senior terlalu sopan. Hanya pahlawan seperti senior yang bisa membesarkan putra dan putri heroik tersebut. Mereka bersedia bertarung demi Dragon Blood Legion, jadi bagaimana mungkin Dragon Blood Legion kita tidak melakukan hal yang sama untuk mereka. Senior, kamu harus istirahat sekarang. Saat bosku kembali, kita akan bertemu sekali lagi dan berpesta dengan semua orang, kata Guo Ran, juga merasa terharu. Sejak Long Chen pergi, dia ditempatkan pada posisi serius untuk mengawasi Dragon Blood Legion. Melihat begitu banyak orang memandangnya dengan rasa syukur dan pemujaan, Guo Ran merasa semuanya sepadan. Bagus. Dengan adanya pahlawan seperti Anda di era ini, merupakan berkah bagi umat manusia. Gerbang refleksi Saljukku akan mendengarkan Dragon Blood Legion di masa depan. Meskipun gerbang refleksi Saljukku bukanlah kekuatan yang terkenal, kami masih memiliki 10 juta murid. Kami akan bertarung demi Dragon Blood Legion kapan saja, kata pemimpin sekte lainnya. Meski berlumuran darah, dan salah satu lengannya hilang, dia tidak mempedulikan lukanya. Dengan tekat yang tak tergoyahkan, ia dengan tegas menyatakan kesetiaannya. Di masa depan, jika Long Chen membutuhkan sesuatu, kita akan berjalan melewati api untuk mengambilkannya untuknya. Faksi lain juga meneriakan janjinya. Mereka semua telah membantu memperjuangkan Dragon Blood Legion, dan mereka sangat tersentuh oleh kepahlawanan Dragon Blood Legion. Sebagai perwakilan dari Dragon Blood Legion, Guoran berterima kasih kepada mereka semua. Banyak jenius surgawi yang pergi membantu Long Chen juga menangkupkan tinju mereka ke arah prajurit Dragon Blood dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Mereka bertarung bersama, membantai jalan keluar dari lautan musuh yang kuat. Ini benar-benar sebuah kasus di mana para pahlawan berkumpul bersama. Sebentar lagi, puluhan juta ahli pergi dengan tatapan enggan. Konvensi Sage King telah hampir berakhir. Namun, bagi mereka, keuntungan paling signifikan kali ini bukanlah tanda keberuntungan karma. Ini adalah kesempatan untuk bertemu Long Chen. Bertemu dengan Long Chen menunjukkan kepada mereka seperti apa seharusnya seorang pahlawan sejati. Selain itu, dia telah menerangi jalan di depan mereka, menunjukkan masa depan mereka. Seolah-olah jiwa mereka telah mengalami transformasi, menyebabkan mereka memahami esensi sejati dari kultivasi. Sekarang, mereka tahu tujuan masa depan mereka dan tidak tersesat lagi. Pada akhirnya, para ahli sekte Sungai Steri juga pergi. Mereka lah yang paling mendapat manfaat dari Long Chen. Selain itu, mereka telah mengingat kata-kata Long Chen dan berusaha menyebarkan seni langit sungai berbintang, memungkinkannya berkembang di sembilan langit dan sepuluh negeri dan memungkinkan lebih banyak orang mengetahui keberadaannya. Sekarang, yang tersisa hanyalah Dragonblood Legion, Akademi Cakrawala Tinggi, dan Istana Dewa Pertempuran. Zifeng, kamu tidak akan pergi kali ini, kan? Tanya Guo Ran. Yue Zifeng menggelengkan kepalanya. Aku tidak pergi. Mulai hari ini, saya akan menemani resimen keempat saya dengan baik. Mendengar itu, prajurit Dragonblood dari resimen keempat bersorak keras. Gu Yang, Ming Yuan, Liki, apakah kamu akan pergi? Tanya Guo Ran. Tidak. Kami sudah menangani urusan kami sebelum datang. Kami telah mempelajari semua yang harus kami pelajari, jadi kami akan menemani bos melintasi sembilan langit. Mereka bertiga bertukar pandang dan tertawa. Respons ini menyemangati para prajurit Dragonblood. Legion Dragonblood akhirnya bersatu kembali. Hahaha, kalau begitu aku, Sang Jenderal, akan mengalami kenaikan pesat ke puncak dunia. Guo Ran tertawa, lebih bersemangat dari siapapun. Saudaraku, serahkan saja masalah senjata dan armormu padaku dan Xia Chen. Para prajurit Dragonblood mengeluarkan sorakan yang menggemparkan. Reuni ini memang merupakan perjalanan yang sulit. Saya menyambut semua orang untuk bergabung dengan kami sebagai perwakilan dari Akademi Cakrawala Tinggi. Ayo pergi, Akademi Cabang ke-18 telah diaktifkan, dan Anda akan menjadi tamu pertama kami, kata Bai Letian sambil tersenyum. Semua orang bersorak dan akhirnya pergi. Legion Dragonblood, murid Akademi, dan murid Istana Dewa Pertempuran sangat bersemangat atas kemenangan mereka. Begitu Bai Letian dan yang lainnya pergi, sekelompok orang menatap ke arah mereka. Setelah itu, salah satu tetua di kelompok ini menghela nafas berat. Orang-orang ini adalah ahli klanlong, dan yang menghela nafas adalah tetua agung. Dia memiliki ekspresi yang kompleks, ditandai dengan penyesalan dan ketidakberdayaan. Satu ayah, satu anak laki-laki. Mungkinkah ini benar-benar takdir? Pedang tujuh puncak awalnya berasal dari kemampuan surgawi yang ditemukan dalam darah tertinggi tujuh warna Long San Tian. Namun, Long Aotian tidak dapat memanfaatkan darahnya sendiri untuk memadatkan pedang tujuh puncak meskipun memiliki darah tertinggi tujuh warna yang sama. Kami tidak punya pilihan selain membuat pedang tujuh puncak terpisah untuk dia gunakan. Namun, ketika Long Chen mendapatkan kembali darah tertinggi tujuh warna, dia langsung menguasai teknik ini. Tidak hanya itu, dia bahkan memadatkan tombak tujuh puncak. Tombak tujuh puncak, uh, kita bisa memberi tau master tempa kita di klan untuk tidak menyianyikan usaha mereka. Sang Tetua Agung menghela nafas. Melihat Long Aotian yang sedih, yang darah roh, akar roh, dan tulang rohnya telah diekstraksi, Tetua Agung dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Tetua Agung, apa yang kita lakukan dengan Long Aotian? Maukah Anda membantunya mengisi kembali jiwa darah? Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya, kata sesepuh lainnya. Long Chen bahkan menolak memberinya kematian yang damai. Setidaknya, untuk sementara waktu, dia tidak akan mati karena Long Chen ingin dia merasakan sakit. Dan sebenarnya, dengan menyelamatkan nyawanya, Long Chen sedang menyelidiki klan Long kita. Grand Elder menggelengkan kepalanya dengan sedih. Menyelidiki kita, bagaimana? Tanya yang lebih tua. Long Chen memiliki kekuatan dan kecerdasan. Dia sengaja menyelamatkan Long Aotian, bukan hanya untuk membuatnya menderita, tapi untuk melihat reaksi kami juga. Lagi pula, Long Chen juga berasal dari klan Long. Jika klan Long pintar, kita harus tau pilihan apa yang harus diambil. Hanya dengan memperlakukan Long Zantian dengan baik kita akan memiliki kesempatan untuk membawa pulang Long Chen. Itu adalah satu-satunya pilihan untuk klan Long kami, kata Grand Elder. Tetapi sang Patriar tidak akan bisa menerima hasil seperti itu, kata sesepuh lainnya dengan ragu-ragu. Maka klan Long akan berada dalam bahaya. Sang Tetua Agung menghela nafas. Dia menatap gerbang serbuan raksasa di kejauhan, menggelengkan kepalanya, dan pergi. Adapun Long Aotian, dia terbawa seperti anjing mati. Saat berikutnya, para ahli klan Long diam-diam menghilang ke hutan belantara. Dunia kembali tenang, namun gerbang menakutkan itu tetap ada, menyerupai mata iblis. Hari pembukaannya akan menjadi hari pembantaian. Bab ditandai sebagai telah dibaca, membuka. 4.287. Mati. Long Chen meraung marah dan mengayunkan tinjunya ke depan. Namun, tiba-tiba, dunia seakan berputar di sekelilingnya, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Long Chen terkejut, baru sekarang dia menyadari bahwa medan perang telah hilang, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Dia mendapati dirinya berada di dunia yang gelap, dikelilingi oleh hamparan pegunungan yang tak berujung. Anehnya, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di atasnya. Selain itu, pemandangannya sangat sepi sejauh mata memandang, memberikan kesan bahwa ini adalah akhir dunia. Semua ahli sebelum dia telah pergi, membuat Long Chen bingung. Dia tidak tahu di mana dia berada. Long Chen. Saat itu, sebuah suara terdengar, penuh dengan emosi yang mendalam, menyebabkan tubuh Long Chen bergetar. Dia perlahan berbalik karena tidak percaya. Ziyan yang berjubah ungu memasuki pandangannya. Namun, ketika dia melihatnya, dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang lebih besar. Ziyan, kamu. Apa yang membuatnya ragu untuk percaya bahwa ini adalah Ziyan asli adalah kehadiran Iblis Dao yang memancar darinya? Terlebih lagi, aura ini ribuan, bahkan jutaan kali lebih padat daripada energi yang dia rasakan dari para ahli Ras Iblis selama konvensi Raja Sagi. Long Chen benar-benar tercengang. Bagaimana Ziyan tiba-tiba menjadi anggota Ras Iblis? Bahkan garis keturunan dan fluktuasi spiritualnya memiliki aura Ras Iblis yang kuat. Melihat tatapannya, Ziyan merasakan kepedihan di hatinya. Dia tidak berani menatap Long Chen. Ziyan, apa yang terjadi? Apakah seseorang memaksamu untuk bergabung dengan Ras Iblis? Jika demikian, aku akan menyelamatkanmu. Long Chen meraih tangan Ziyan. Dia masih bingung. Ziyan jelas ahli dalam umat manusia, jadi bagaimana dia bisa menjadi Iblis? Ada apa di balik ini? Hanya ketika Long Chen meraih tangannya dan dia melihat wajah cemasnya barulah hatinya menghangat. Sepertinya dia salah menilai Long Chen. Long Chen, jika aku jatuh ke tangan Iblis Dao dan menjadi wanita Iblis, apakah kamu masih menginginkanku? Bisik Ziyan sambil menatap Long Chen. Tidak peduli kamu menjadi apa, di hatiku, kamu akan selalu menjadi wanita yang kucintai, kata Long Chen. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ziyan. Meskipun sebelumnya mereka bermusuhan, mereka akhirnya bersatu. Hati Long Chen telah menyatu sepenuhnya dengan hati Ziyan. Selain Mingki, Ziyan lah yang paling memahami isi hatinya. Saat Ziyan memainkan sitarnya, Long Chen bisa mendengar melodi hatinya di dalam musik. Karena itu, meskipun Long Chen bukan ahli musik Dao, menghabiskan waktu bersama Ziyan memang memberikan sebagian pengetahuannya kepadanya. Dia berbeda dari Tang Wan Er dan yang lainnya, tetapi mengenai apa sebenarnya perbedaannya, Long Chen tidak bisa mengatakannya. Tanggapan tegas dari Long Chen akhirnya membuat Ziyan tersenyum. Air mata menetes di pipinya saat dia berkata, Saya tahu kamu tidak akan meninggalkan saya. Anda tidak akan melakukan itu. Setelah mengatakan itu, Ziyan melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen, kepalanya menempel erat ke dadanya. Setelah mendengar detak jantungnya yang kuat, air matanya perlahan membasahi jubahnya. Long Chen terkejut. Dia dengan lembut menyeka air matanya dan melakukan yang terbaik untuk menekan rasa penasarannya sehingga dia bisa menghiburnya. Akhirnya, Ziyan lelah menangis dan tertidur dalam pelukan Long Chen. Lalu, Long Chen dengan lembut memeluknya dan perlahan duduk. Melihat wajahnya yang lembut, Long Chen merasa sangat tidak nyaman. Untuk melindungimu, dia memilih untuk menjadi lebih kuat. Dia telah melalui siksaan dan penderitaan yang tak ada habisnya untuk mengubah dirinya menjadi iblis, dan bahaya yang terlibat dalam hal seperti itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Saat itu, sebuah suara terdengar. Long Chen menoleh ke sumber suara dan melihat gumpalan asap hitam di sekitar sosok. Siluet sosok ini samar-samar terlihat seperti seorang wanita. Namun, suaranya sedingin es tanpa emosi sedikitpun. Itu seperti manifestasi terkonsentrasi dari hukum suatu keberadaan. Siapa kamu? Saya adalah mitra kontrak Ziyan, dan kami memiliki kesepakatan di antara kami. Dia butuh kekuatan, jadi dia akan mendengarkan saya dalam segala hal, kata orang itu. Apakah kamu yang mengubah Ziyan menjadi iblis? Ekspresi Long Chen tenggelam. Dia melakukannya secara sukarela. Dia adalah anggota umat manusia dan harus memiliki semua hak dan keistimewaan yang menyertainya. Saya harap Anda cukup murah hati untuk melepaskan Ziyan. Jika Ziyan berhutang sesuatu padamu, aku akan membantunya melunasi hutangnya, kata Long Chen, menyipitkan matanya saat dia berbicara kepada orang tersebut. Suaranya bahkan membawa sedikit nada memohon. Long Chen tidak tahu apa hubungan Ziyan dengan orang ini, tapi dia tidak ingin melihat Ziyan menjadi bingung. Long Chen tidak ingin Ziyan mengorbankan kemanusiaannya. Kontrak sudah dibuat, dan tidak ada yang bisa mengubahnya, kata orang itu dingin. Mendengar ini, Long Chen sangat marah. Ruang kemudian bergetar, dan kuali bumi muncul di tangannya. Ziyan adalah kekasihku. Jika senior tidak mau bermurah hati, saya hanya bisa menyinggung perasaan Anda. Menyinggung perasaan saya tidak ada artinya. Kontrak telah dibuat, dan baik saya maupun Ziyan tidak dapat mengubahnya. Selain itu, dengan kekuatanmu saat ini dan Earth Cauldron yang tertidur, pertarungan denganku akan seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Setelah kamu mengumpulkan kuali langit dan bumi dan membangunkannya, kamu bisa menantangku lagi, kata orang dalam kabut hitam. Suaranya selalu dingin, tapi kali ini, ada semacam kebanggaan alami di dalamnya. Siapa kamu? Tanya Long Chen. Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah waktu Anda hampir habis. Menemukan cara untuk membangkitkan kuali bumi harus menjadi prioritas Anda. Saya melihat semuanya di prefektur Sageking. Penampilanmu sama seperti penampilan orang itu, tindakan hati-hati namun kurang ajar yang sama, pilihan yang sama cerdas namun bodoh. Meski jelas-jelas bodoh, banyak sekali orang yang rela mengikutimu sampai mati, kata orang itu, suaranya melayang seolah hilang ingatan. Dan siapa orang itu? Tanya Long Chen, jantungnya berdebar kencang. Namun, dia tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia berkata, Ziyan berada dalam kondisi kritis dalam pengasingannya, tapi dia tidak mau tinggal diam. Dia bahkan menghentikan kultifasinya sendiri untuk bertemu dengan Anda, yang membuatnya mundur beberapa bulan kemajuannya. Pertemuan ini sudah berakhir sekarang. Jaga dirimu. Tiba-tiba, Ziyan diperlukan Long Chen mulai berubah transparan, memudar hingga dia menghilang secara misterius. Long Chen terkejut, dan dia segera berseru. Senior, senior, tolong beri saya lebih banyak waktu untuk berbicara dengan Ziyan. Dia bahkan belum berhasil mengatakan apapun yang penting kepada Ziyan, dan dia tidak tahu apa yang sedang dialami Ziyan. Bagaimana dia bisa tenang seperti ini? Kata-kata tidak ada artinya. Lakukan sesuatu yang berarti saja. Umat manusiamu tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan lagi, jawab orang itu dengan dingin. Setelah itu, kabut hitam juga menghilang seiring dengan sosok itu, dan seluruh dunia ini mulai berguncang. Hai. Tunggu. Long Chen berteriak. Dia masih memiliki banyak pertanyaan yang belum dia tanyakan. Boom. Tiba-tiba, dunia ini hancur dan lingkungan Long Chen berubah. Sekali lagi, dia mendapati dirinya berada di medan perang. 4.288. Medan perangnya adalah medan perang yang sama, tapi sekarang, bahkan tidak ada bayangan hantu. Bahkan banyak item suci yang jatuh di medan perang telah hilang, termasuk pecahannya. Jelas sekali, seseorang telah membersihkan medan perang. Faktanya, banyak gelombang orang yang datang, karena banyak mayat ahli telah diambil. Long Chen berdiri di langit dan memandangi medan perang yang luas ini. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasakan rasa kehilangan di dalam hatinya. Di dunia ini, bisakah kita melakukan apapun selain saling membantai? Mengapa banyak ras tidak bisa hidup damai? Melihat tanah yang berlumuran darah, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bergumang pada dirinya sendiri. Pembantaian tidak membawa kebahagiaan, itu hanya membawa rasa sakit. Tapi untuk hidup, Long Chen hanya bisa terus membunuh. Pedang Ming Hong telah hilang. Long Chen telah membantunya mencapai keinginannya yang telah lama diidam-idamkan, tetapi hati Long Chen sekarang kosong. Blood Drinker, Dragon Bone Evie Moon, dan sekarang Pedang Ming Hong. Mereka semua adalah rekannya, tapi mereka tidak bisa menemaninya sampai akhir. Setiap kali dia kehilangan salah satu dari mereka, dia merasakan sakit yang menyengat di hatinya. Rasanya seperti dia kehilangan arah. Long Chen duduk di atas gundukan tanah, dan angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat debu. Bau darah masih tercium di udara. Long Chen merasakan roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekelilingnya, entah menangis atau mengutuknya. Namun, Long Chen tidak keberatan. Dia hanya duduk di sana seperti patung. Matahari terbit dan terbenam, dan satu hari penuh berlalu begitu saja. Selama ini, dia bahkan tidak bergerak-gerak. Banyak pikiran terlintas di kepalanya sepanjang hari ini, pemikirannya sangat kacau. Setelah seharian penuh, Long Chen perlahan bangkit. Namun yang mengejutkan, tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Selama ini, dia bahkan tidak melakukan apapun untuk pulih. Dia hanya ingin menenangkan hatinya dan merenungkan beberapa hal dalam kondisi lemahnya, ingin melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Namun, dalam waktu siang dan malam yang singkat, tubuhnya telah pulih sepenuhnya dengan sendirinya, dan bahkan jiwanya yang terlalu banyak bekerja pun berada pada kekuatan penuh. Dia berada dalam kondisi prima. Apa yang sedang terjadi? Long Chen memandang tangannya sendiri dengan tidak percaya. Darah tertinggi tujuh warna telah kembali kepadamu, dan ia memiliki kemampuan pemulihan diri yang alami. Dengan kekuatan lima elemen yang ditambahkan ke yin dan yang, ini pada dasarnya adalah bentukan alami. Apakah kamu sendiri tidak merasakannya? Tanya ahli naga. Baru kemudian Long Chen mencari ke dalam dirinya dan menyadari bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan yang menakjubkan. Darah tertinggi tujuh warna mengalir ke seluruh tubuhnya seperti seorang pengrajin pekerja keras yang memperbaiki segala kekurangannya. Itu seperti seorang anak kecil yang sedang memperbaiki rumahnya, dengan penuh semangat mendekorasinya. Namun, di sebelahnya ada darah ungu, dan dia dalam kondisi tertidur. Tunggu, bagaimana dengan darah nagaku? Long Chen tiba-tiba berteriak. Dia terkejut saat mengetahui bahwa darah naganya telah hilang. Jangan panik, darah tertinggi tujuh warna adalah darah esensi alami Anda dan memiliki kesesuaian tertinggi dengan tubuh Anda. Jika darah naga digabungkan dengannya, mereka hanya akan menurunkan keilahian satu sama lain, jadi aku telah menarik darah nagamu ke dalam tendonmu, kata ahli naga. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa tendonnya telah menjadi emas, dan kekuatan naganya telah berpindah lokasi penyimpanan. Setelah itu, Long Chen santai. Kamu harus berterima kasih pada Long Aotian. Tidak, sebenarnya kamu harus berterima kasih pada klan Long. Mereka kehilangan banyak uang untuk mengaktifkan darah roh, akar roh, dan tulang roh Anda. Agar mereka terbangun tanpa kehilangan sedikitpun spiritualitas mereka, mereka menggunakan sumber daya terbaik. Sekarang, semuanya menguntungkanmu, kata ahli naga sambil terkekeh. Hei, ini berkat bimbinganmu. Long Chen juga terkekeh. Jika bukan karena ahli naga yang menghentikannya, dia sudah lama membunuh Long Aotian dan mengambil kembali darah roh, akar roh, dan tulang rohnya, sehingga merusak spiritualitas mereka dalam prosesnya. Namun sekarang, mereka telah diasuh oleh orang lain dan kemudian diambil tanpa Long Chen harus mengerahkan upaya apapun. Ketidakpuasan apapun yang dia simpan saat itu telah lenyap. Sebenarnya, semua yang dilakukan ahli naga itu adalah untuk keuntungannya. Memikirkan emosinya saat itu, Long Chen merasa agak buruk. Senior, bisakah sekarang aku bergabung dengan darah ungu dan tulang tertinggiku, tanya Long Chen. Tulang tertinggi sekarang berada di dalam tubuhnya, tepat di tempat ia digali. Itulah yang ingin saya bicarakan. Untuk saat ini, jangan bergabung dengan mereka dulu. Mari kita bahas beberapa hal, kata ahli naga. Junior mendengarkan, kata Long Chen buru-buru. Masih banyak hal yang belum kuberitahukan kepadamu karena takut langit akan menangkapnya. Menimbulkan karma yang tak tertahankan hanya akan merugikan Anda. Namun, sekarang Anda memiliki keberuntungan karma raja sage, jadi nasib buruk Anda secara bertahap diatasi. Anda seharusnya mampu menanggung karma yang lebih kuat sekarang. Hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa dunia di balik gerbang itu berisi semua ras selain ras manusia. Begitu gerbang itu terbuka, mereka akan membantai umat manusiamu. Pertarungan ini akan jauh lebih berdarah daripada pertarungan yang baru saja kamu lawan di panggung bela diri. Senior, apakah konvensi raja sage sebelumnya merupakan skema yang dibuat oleh Dewa Brahma? Long Chen mau tidak mau bertanya. Ya, jika Dewa Brahma mengatur hal seperti itu, bukankah dia akan menembak dirinya sendiri? Dia dari ras manusia, dan pengikutnya juga dari ras manusia, kata Long Chen. Nah, terkadang kamu pintar, tapi terkadang tidak juga. Apakah umat manusia telah sepenuhnya dipersatukan oleh Dewa Brahma? Apakah maksudmu Dewa Brahma melakukan ini untuk memusnahkan para pembangkang? Dia akan menyingkirkan semua orang yang tidak bergantung padanya. Long Chen tersentak. Jika itu masalahnya, Dewa Brahma benar-benar kejam. Dia adalah seorang diktator murni, puncak dari ikuti aku dan sejahtera, lawan aku dan binasa. Tetapi bagaimana Dewa Brahma bisa menjamin bahwa makhluk hidup itu tidak menyerang pengikutnya, tanya Long Chen. Kekuatan Dewa Brahma bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Dalam hal pengendalian diri, ketika berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, dialah tuannya. Pengikutnya tersebar di sembilan langit dan sepuluh negeri, jadi semua yang Anda lihat hanyalah puncak gunung es. Anda tidak tahu berapa banyak energi keyakinan yang telah dia kumpulkan selama jutaan tahun. Namun, Anda dapat memperkirakannya berdasarkan level Npuda dan Liao Bencang. Mereka tidak lebih dari beberapa bandit kecil di bawahnya tetapi memiliki energi keyakinan sehingga mereka dapat dengan mudah bertarung melintasi alam. Tidak sulit untuk menebak seberapa kuatnya Dewa Brahma, kata sang ahli naga. Long Chen kaget. Dewa Brahma sebenarnya jauh lebih menakutkan dari yang dia duga. Sebelumnya ia mengira Npuda dan Liao Bencang adalah tangan kiri dan kanan Dewa Brahma. Namun, kemudian delapan komandan Dewa muncul, dan baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa keduanya adalah sosok kecil di bawah Dewa Brahma. Apakah ada kekuatan yang lebih menakutkan di atas delapan komandan Dewa? Faksi Dewa Brahma sangat besar, begitu besar hingga tak terbayangkan. Basis kultivasi Dewa Brahma tidak dibatasi oleh hukum langit dan bumi karena cadangan energi keyakinannya yang sangat besar. Energi iman ibarat mengumpulkan butiran pasir untuk memadatkan sebuah menara yang sangat besar. Adapun Dewa Brahma, dialah eksistensi yang berdiri di puncak menara ini. Aku menceritakan semua ini padamu karena aku tidak ingin kamu meremehkannya. Anda telah menyamarkan identitas Anda sebagai pewaris sembilan bintang dengan sangat baik, dan bahkan delapan komandan Dewa tidak mencurigai Anda. Anda harus terus seperti ini. Begitu identitas Anda terungkap, Dewa Brahma akan menangani Anda secara pribadi. Sebelum tumbuh dewasa, Anda tidak berada pada level yang sama dengannya. Dalam bentrokan langsung, Anda pasti akan mati. Junior mengerti, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Mari kita beralih dari Dewa Brahma untuk saat ini. Izinkan saya memberi tahu Anda tentang makhluk hidup di balik gerbang. Dengan kekuatanmu saat ini, dalam alam yang sama, kamu hanya akan dianggap di atas rata-rata jika dibandingkan dengan makhluk hidup tersebut, kata ahli naga. Apa? Long Chen langsung terangkat, dipenuhi rasa tidak percaya. 4.289 Long Chen sangat terkejut dengan pernyataan ini. Ketika dia memanggil Seven Star Battle Armor, bisa dikatakan bahwa dia bisa melenyapkan semua orang di panggung bela diri Sage King. Jika dia tidak merasa was-was saat menghadapi Eternals setengah langkah, dia bisa saja menghancurkan seluruh panggung bela diri itu sendiri. Long Chen selalu mempercayai ahli naga, tapi dia agak tidak mau menerima penilaian seperti itu. Saya tahu Anda tidak menyukainya dan tidak ingin mempercayainya. Tapi ini adalah kenyataan. Apakah kamu masih ingat apa yang kakekmu katakan? Meskipun Anda berbakat dan pekerja keras, Anda masih kalah dibandingkan para ahli dari zaman dahulu. Bukan karena kamu tidak cukup menonjol, tetapi kamu melewatkan era itu, kata sang ahli naga. Apakah itu karena primal keos ki, tanya Long Chen? Ya, ki primal keos yang padat dan hukum lengkap Tau Surgawi diperlukan untuk sepenuhnya membangkitkan akar roh seseorang. Sebenarnya, apakah itu di dunia fana atau dunia abadi, akar roh tidak lebih dari sekedar referensi potensi. Penggunaannya yang sebenarnya sangat berbeda, karena bahkan Triple Supremes belum sepenuhnya membangkitkan akar roh mereka. Akar roh dapat dianggap sebagai fondasi tubuh spiritual seseorang, akar kecerdasan, titik di mana semua makhluk hidup memperoleh perasaan. Agar pohon yang menjulang tinggi dapat tumbuh setinggi 100 mil, ia harus menyebarkan akar sedalam 10.000 mil. Tapi ras manusia, ras binatang, dan ras lainnya sekarang seperti rumput bebek yang tidak berakar. Kalian semua mungkin terlihat subur di permukaan, tetapi kalian tidak memiliki akar dalam 10.000 Tau. Tanpa primal keoski, akar roh tidak memiliki tanah untuk berkembang. Akibatnya, bahkan ahli tersegel dari zaman kuno pun tidak dapat membangkitkan akar roh, apalagi Anda. Namun, makhluk hidup di balik gerbang itu berbeda. Bagi mereka, primal keoski sama lazimnya dengan spirit ki Anda. Tidak peduli seberapa kuat spirit ki Anda, dapatkah itu dibandingkan dengan primal keoski? Tentu saja tidak ada bandingannya, kata Longchen sambil tersenyum pahit. Spirit ki dapat dikumpulkan dengan formasi pengumpulan roh atau diekstraksi dari batu roh. Tapi primal keoski terlalu jarang terjadi di dunia mereka. Akibatnya, bahkan faksi-faksi besar di dunia menghargai sedikitpun yang mereka miliki. Itulah kenapa aku bilang kamu melewatkan era itu. Namun, sekarang Anda dan pakar lainnya memiliki kesempatan untuk mengatasi perbedaan ini, kata pakar naga. Bagaimana kita menebusnya, tanya Longchen buru-buru. Ini adalah dengan menggunakan ki primal keos baru dan kesengsaraan world king untuk membangkitkan akar roh. Setelah akar roh terbangun, ia akan tertanam dalam 10 ribu tau, menyebabkan ki kekacauan utama dan hukum dunia langsung semakin dekat dengan Anda. Dengan ini, perbedaan antara Anda dan makhluk hidup tersebut akan mengecil. Saat ini ini adalah satu-satunya pilihan. Jika Anda semua tidak membangkitkan akar roh Anda, semua manifestasi Anda tidak akan menerima pengakuan ki kekacauan utama dan hukum dunia. Jika gerbang itu terbuka dalam kondisi seperti itu, bahkan prajurit dragon bloodmu pun tidak akan bisa menandingi ahli biasa dari dunia itu. Ini seperti seseorang yang mengayunkan kubis ke seseorang yang menggunakan pisau. Kerugianmu sudah jelas. Apakah itu berlebihan? Perbandingan itu sama sekali tidak berlebihan. Begitu Anda melihat para ahli itu, Anda akan mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu perlu aku memberitahumu. Apakah kamu lupa bahwa kamu adalah seorang alkemis? Oh, Longchen langsung tersipu karena dia benar-benar lupa. Dia punya banyak formula pil yang bisa meningkatkan spirit root seseorang. Namun, karena dia tidak memiliki spirit root, dia tidak pernah memikirkannya. Namun, Anda tidak perlu meningkatkan spirit root Anda. Saya akan mengusulkan ide yang cukup berani, dan terserah Anda apakah Anda ingin mengikutinya atau tidak. Senior, tolong beri saya bimbingan Anda, kata Longchen dengan penuh harap. Darah roh, akar roh, dan tulang rohmu telah kembali, dan ki kekacauan utama memenuhi dunia ini. Ideku adalah agar kamu kembali ke awal dan menyempurnakan tubuhmu sekali lagi, kata pakar naga. Longchen tidak memahaminya. Penyempurnaan seperti apa? Di dunia fana, Anda menjalani kondensasi ki, kondensasi darah, transformasi tendon, penempaan tulang, dan pembukaan meridian. Saya telah membuat perhitungan. Anda dapat menggunakan darah tertinggi Anda sebagai darah baru, darah naga Anda sebagai urat naga, tulang tertinggi Anda sebagai tulang yang melampaui, dan memadatkan meridian baru dengan darah ungu Anda. Karena Anda tidak memiliki dantian, akar roh Anda hanya mengambang di lautan bintang yang Anda gantikan. Kami dapat mencoba membiarkan akar roh Anda mengakar pada 108 ribu di antaranya. Ini adalah ide yang sangat gila. Jika Anda bisa melakukannya, Anda akan dapat memiliki semua kemampuan surgawi dari ras darah valet, ras naga, garis sembilan bintang, dan ras manusia. Selain itu, Anda akan mampu melewati semua kekuatan ini. Bahkan jika Anda terlibat dalam pertempuran yang panjang, Anda dapat menggunakan salah satu dari kekuatan ini sementara yang lain pulih, sehingga memberi Anda daya tahan yang lebih besar. Dan melawan pakar top, Anda bahkan dapat menggabungkan kekuatan ini menjadi satu. Kamu akan menjadi monster yang benar-benar menakutkan, dan kekuatan tempurmu tidak dapat diperkirakan. Suara ahli naga bergetar menjelang akhir karena kegembiraan, bahkan ia tidak dapat menghitung betapa menakutkannya Long Chen jika dia mengikuti jalan ini. Senior, kamu tahu aku tidak bisa menolak hal seperti itu. Long Chen mengepalkan tangannya. Bagaimanapun, Long Chen adalah orang yang tidak bisa pergi begitu dia melihat harta karun. Sekarang ahli naga telah mengusulkan rencana yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam jumlah yang begitu mengerikan. Dia langsung tertarik. Namun, Long Chen tahu bahwa ini hanyalah sebuah ide, dan untuk mewujudkannya adalah sesuatu yang memerlukan banyak risiko. Satu kesalahan dan nyawanya akan hangus. Harus diketahui bahwa mengolah seni penempaan tubuh jiwa naga hampir merenggut nyawanya, dan kali ini akan lebih berbahaya. Sebelumnya, saya pasti tidak akan mengajukan ide seperti itu. Namun, Anda sekarang memiliki keberuntungan karma raja sage, jadi saya rasa ide ini bisa dicoba, kata ahli naga. Keberuntungan karma raja sage bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Meskipun Dewa Brahma memiliki kemampuan luar biasa sehingga dia dapat mengubah waktu dan pengoperasian panggung bela diri sage king, dia tidak mampu mengendalikan keberuntungan karma sage king. Dengan keberuntungan karma raja sage ini, Long Chen telah menjadi bagian dari sembilan langit dan sepuluh negeri. Dia bukan lagi hajingan sial yang diikuti kemalangan. Bahkan, dia akan diberkahi rejeki. Karena itu, ahli naga berani memberitahu Long Chen tentang gagasan ini. Pakar naga secara alami tahu bahwa jika Long Chen mengetahui kemungkinan seperti itu, dia pasti akan tertarik dan ingin mencobanya apapun yang terjadi. Baiklah, aku akan mendengarkan senior. Mari kita ambil risiko. Semakin besar nyali seseorang, semakin besar pula keuntungannya. Nyali adalah keuntungan. Long Chen membuat keputusannya. Namun, senior, saya masih harus melakukan perjalanan ke klan Long terlebih dahulu. Sudah waktunya beberapa hutang dilunasi, kata Long Chen tiba-tiba. Anda bisa pergi, tapi kamu harus membawa seseorang, kata ahli naga. Membawa seseorang, tanya Long Chen bingung. Naga barbar kecil itu, Tuan Istana, mengapa? Jangan banyak bertanya. Aku menyuruhmu untuk membawanya, jadi bawalah dia, kata ahli naga dengan tidak sabar. Long Chen menghela nafas tanpa daya. Dia melihat ke arah gerbang raksasa itu sekali lagi sebelum berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. 4290, Ras Dewa Surgawi, yang diwakili oleh klan abadi, memiliki otoritas absolut dalam umat manusia. Namun, dikatakan bahwa Ras Dewa Surgawi telah menurun, hanya menyisakan delapan klan abadi di sembilan langit dan sepuluh negeri. Beberapa waktu yang lalu, Desas Desus telah menyebar luas bahwa klan Long Abadi telah menghasilkan seorang jenius surgawi yang mengejutkan yang bangkit seperti bintang jatuh, namanya melampaui nama semua monster lain di surga luapan Nirwana. Dia adalah Long Aotian, seorang pendaki dari dunia bawah, yang memiliki darah tertinggi tujuh warna dan darah ungu yang telah mencapai puncak kemurnian. Selain itu, ia juga memiliki tulang tertinggi terkuat dan akar roh yang bermutasi. Meskipun klan Long tidak mempublikasikan apapun tentang tulang tertinggi dan akar rohnya, darah tertinggi tujuh warna miliknya saja sudah cukup untuk mengguncang seluruh surga luapan Nirwana. Bagaimanapun, darah tertinggi tujuh warna dikatakan sebagai salah satu garis keturunan terkuat di dunia, dan tiba-tiba muncul di klan Long. Akibatnya, banyak ahli muda tertarik untuk mengunjungi klan Long, dan semuanya dikalahkan oleh Long Aotian. Di antara semua jenius itu, tidak ada satupun yang berhasil bertahan lebih dari 10 pertukaran melawan Long Aotian. Suatu kali, Long Aotian bertarung selama 3 hari 3 malam berturut-turut, mengalahkan 147 Triple Supremes berturut-turut. Setelah itu, nama Long Aotian bergema di seluruh surga luapan Nirwana. Pada saat itu, banyak orang yang sangat penasaran mengapa klan Long menyebarkan namanya dan tidak menyembunyikan kartu truf yang menakutkan ini untuk tujuan yang lebih besar. Pada saat konvensi Raja Sage, orang-orang menemukan jawabannya. Sebenarnya, Long Aotian yang gigih telah dikalahkan oleh Long Chen berkali-kali, dan alasan dia menerima tantangan dari semua jenius surgawi itu adalah untuk mengumpulkan kepercayaan diri, menggunakan kemenangan itu untuk menguatkan dirinya. Long Aotian selalu menimbulkan sensasi di klan Long. Namun, kekalahannya yang memalukan dari Long Chen telah membuat banyak orang menggelengkan kepala karena kecewa. Bukan karena Long Aotian tidak memiliki kekuatan, dia hanya kurang beruntung telah bertemu dengan monster absolut, seseorang yang mampu membunuh para Eternals setengah langkah, sosok yang kekuatannya telah terbebas dari batas alam kultifasi dan melampaui pemahaman orang-orang. Dalam konvensi Raja Sage ini, klan Long mengalami kerugian yang sangat besar, dan para elit muda mereka hampir musnah. Adapun Long Aotian, darah roh, akar roh, dan tulang rohnya dilucuti darinya, dan dalam sekejap, dia berubah dari seorang jenius surgawi yang tak tertandingi menjadi seorang yang cacat. Kromor mengatakan bahwa ketika Long Aotian dibawa kembali ke klan Long, sang patriark langsung batuk darah karena marah, bersumpah untuk membuat Long Chen membayar kembali hutang darah ini. Sekarang, sudah tujuh hari sejak Long Aotian dibawa kembali. Suasana di seluruh wilayah klan Long begitu tegang sehingga bahkan para murid yang menjaga gerbang pun gelisah, tidak berani mengendur sedikitpun. Terlebih lagi, ekspresi para petinggi semuanya sangat gelap. Semua orang gelisah, takut mengucapkan satu kata yang salah atau melakukan sesuatu yang salah. Klan Long terletak di prefektur Naga Sombong di surga Luapan Nirwana, dan kota prefektur tersebut sebagian besar dimiliki oleh klan Long. Sebagai pusat prefektur, wilayah ini merupakan negeri dengan kekayaan alam yang luar biasa, diberkati dengan Feng Shui yang hampir sempurna. Ini menampilkan pegunungan di satu sisi dan air di sisi lain, dengan urat naga mengalir baik di bawah bumi maupun melalui langit. Namun, tempat yang tadinya ramai ini kini menjadi dingin dan praktis kosong. Di tengah tontonan tandus ini, dua sosok tiba-tiba muncul, berjalan menuju gerbang klan Long. Siapa yang kesana? Para murid di gerbang berteriak, tetapi mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat selanjutnya. Long, Long, Long Chen Saat mereka melihat wajah Long Chen, mereka sangat ketakutan. Kedua tokoh ini adalah Long Chen dan penguasa istana. Long Chen telah mendengarkan instruksi ahli naga dan kemudian dengan mudah menemukan cabang Akademi Cakrawala Tinggi di surga Luapan Nirwana. Di cabang, dia menemui kepala istana dan memberitahukan apa yang diinginkannya. Tanpa diduga, penguasa istana langsung menerimanya, bahkan mengatakan bahwa dia berhutang budi pada Long Chen karena membantunya di istana Cakrawala Tinggi, dan sekarang dia bisa membalas budi tersebut. Dengan dukungan penguasa istana, Long Chen benar-benar percaya diri. Awalnya, dia berencana melakukan pertarungan akal dengan klan Long terlebih dahulu. Bagaimanapun, ayahnya ada di tangan mereka, jadi dia tidak berani menekan klan Long terlalu jauh. Namun, karena ahli naga menyuruh Long Chen meminta bantuan dari penguasa istana, jelas bahwa ia tidak menyukai metode seperti itu, berpikir bahwa itu hanya membuang buang waktu dan energi. Ia ingin Long Chen bertindak cepat dan efisien. Laporkan kepada kepala keluargamu bahwa Long Chen telah datang, kata Long Chen ringan. Segera, seorang murid terbang ketakutan dan hampir tersandung ambang pintu. Namun, Long Chen terjebak menunggu waktu yang setara dengan dupa penuh tanpa jawaban. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menerimanya. Apa yang sedang kamu lakukan, teriak salah satu murid klan Long tiba-tiba. Boom. Dengan satu pukulan, Long Chen melenyapkan gerbang klan Long, menciptakan lubang besar di formasi besar mereka. Adapun para murid yang berjaga di gerbang, mereka batuk darah dan terlempar ke belakang. Karena kamu menolak memberiku muka, ku rasa aku juga tidak perlu memberimu muka. Serahkan ayahku, atau jangan salahkan aku karena kejam, teriak Long Chen dengan nada mengancam. Begitu saja, dia melangkah melewati gerbang. Bagi klan Long yang tidak memberinya balasan setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, ini jelas menunjukkan kekuatan. Long Chen tentu saja tidak akan memanjakan mereka. Bocah, kurang ajar sekali. Ketika Long Chen menerobos masuk ke klan Long, raungan marah terdengar, datang dari seorang tetua berjanggut putih. Dia adalah seorang abadi setengah langkah. Begitu dia muncul, dia langsung meluncurkan cakarnya ke arah dada Long Chen, sambil berteriak. Anak nakal, ini bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Tua, sepertinya kamu merasa hidup ini terlalu panjang. Long Chen mencibir dan juga melepaskan cakarnya sendiri. Karena tetua ini tidak menggunakan energi abadi, Long Chen juga tidak memanggil armor tempurnya. Itu sepenuhnya merupakan benturan kekuatan fisik. Bang, tiba-tiba, senyuman sinis muncul di wajah tetua itu, dan diagram jaring muncul di telapak tangannya. Jaring itu kemudian ditembakkan seperti ribuan ular beludak memanjat lengan Long Chen, dan dalam sekejap, sebagian besar tubuh Long Chen terbungkus olehnya. Penatua ini sangat jahat, menggunakan senjata surgawi abadi secara diam-diam. Melihat bahwa tetua itu tidak berusaha sekuat tenaga, Long Chen merespons dengan baik, secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap tetua itu. Huff, seorang jenius yang bisa membunuh setengah langkah Eternals. Sialan, menyerahlah, atau aku akan membunuhmu, perintah yang lebih tua, karena dia sangat yakin dengan tekniknya ini. Lagipula, jaring ini telah dibubuhi racun, dan begitu ditangkap, ia akan menancapkan duri kesasarannya, melumpuhkan mereka. Dia telah menipu sejumlah ahli yang jumlahnya tidak diketahui sampai mati dengan langkah ini. Sadar akan kekuatan Long Chen, dia ingin mengeksploitasi masa muda Long Chen, percaya bahwa kesombongan masa muda adalah kelemahan yang fatal. Dia mengira Long Chen langsung ditangkap karenanya. Idiot bodoh, di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah bahwa skema adalah sampah di hadapan kekuatan absolut. Long Chen tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun saat ditangkap, matanya penuh dengan penghinaan. Setelah melihat ini, ekspresi tetua itu tiba-tiba berubah dan dia buru-buru menarik kembali jaringnya. Terdengar suara robek, pakaian atas Long Chen terkoyak, memperlihatkan armor tempur sisik naganya. Sisik naga emas memiliki cahaya surgawi tujuh warna yang mengalir di dalamnya, dan duri jaring tidak mampu menembusnya. Penatua itu terkejut dan perasaan tidak menyenangkan melanda dirinya. Berhenti, sebuah teriakan terdengar di udara. Of, namun, cakar Long Chen sudah menembus kepala tetua itu. Tidak ada kata berhenti sekarang karena saya di sini. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Satu mayat abadi setengah langkah klan Long jatuh ke tanah dengan lemas.